Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang berjudul Cara mengetahui jumlah teman dan profilnya di Facebook. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui berapa banyak kalian punya followers atau kalian punya teman di Facebook. Lalu kalian juga ingin mengetahui profilnya secara langsung. Jangan kemana-mana. Let's get tutorial started. Oke jadi kalau kalian ingin tahu ya berapa sih sudah berapa banyak teman yang kalian miliki di Facebook. Kemudian kalian juga mengetahui profilnya karena tidak semua orang mengetahui berapa jumlah temannya di Facebook. Berapa kawannya di Facebook. Ini Facebook saya. Oke kita lihat sini. Oke ini Facebook saya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak teman kalian di Facebook itu tidak melalui Facebook aplikasi. Tetapi kita masuk ke browser. Terserah kalian teman-teman pilih browser apa saja. Boleh Chrome. Ini Chrome ya. Boleh juga Firefox Lite. Oke boleh juga Mint. Boleh Opera dan sebagainya. Oke untuk tutorial ini saya menggunakan Chrome ya. Kita buka Chrome. Nah kita tunggu. Lalu kalian masuk ke Facebook. Oke kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Oke kita tambahkan di sini misalnya. Kalian ketik saja di sini Facebook. Facebook itu sudah ada ya. Facebook ini sudah ada. Kita ketik Facebook. Kita tunggu. Nah sekarang kita sudah di Facebook. Jadi apa perbedaan antara Facebook aplikasi dengan Facebook browser itu beda. Nah di Facebook aplikasi kalian tidak bisa melihat langsung jumlah berapa banyak atau keseluruhan teman-teman kalian. Dan juga kalian tidak bisa melihat langsung profilnya. Tetapi di Facebook mobile ini atau menggunakan browser kalian langsung bisa melihat berapa semua teman-teman kalian dan juga kalian bisa melihat berapa jumlah bagaimana profilnya. Oke mari kita lihat. Jadi kalian harus klik dulu yang ini atau sentuh kalian punya foto profil. Nah kemudian kalian scroll down. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Lalu di sini kelihatan teman saya sebanyak 1.587. Nggak terlalu banyak ya. 1.587. Cuman 1.587 saya punya teman. Nah kemudian kalian turun lagi. Nah di sini kalian lihat semua teman. Lihat semua teman. Oke touch. Sentuh yang ini atau klik yang ini. Sentuh saja sekarang. Nah kita tunggu. Nah sudah terlihat ya. Jumlahnya itu berapa tadi? 1.000. Jumlahnya itu 1.587. Oke sekarang mari kita lihat semuanya. Kita lihat semua teman. Jadi jumlahnya 1.587 ya. Sekali lagi saya ulangi. 1.587. Ya untuk sebagian orang mungkin banyak. Tapi untuk orang lain itu sedikit ya. Nah kalian bisa lihat. Jadi scroll ke bawah. Dia akan tidak. Dia tidak akan berhenti untuk memperlihatkan teman kepada kalian semuanya. Jadi sampai 1.587. Oke sekarang kita lihat misalnya ini ya. Seri bulan dari. Saya berteman dia. Dan saya memiliki 21 teman yang sama. Bisa lihat teman di sini ya. Saya klik ini fotonya. Nah jadi saya langsung melihat profilnya dia. Ya saya langsung melihat profilnya dia. Tunggu sebentar saya pilih dulu. Nah ini orangnya. Oke cukup cantik teman saya. Oke saya back lagi dulu. Kemudian saya pilih lagi misalnya ini. Imha Mande ya. Imha Mande. Kita langsung bisa lihat profilnya dia. Kerja di AHIAS. Oke jurusan pariwisata. Pernah bekerja di sini. Tinggal di kota Bekasi. Dari kota Makassar. Coba sekarang back dulu. Kita back. Cari yang lainnya misalnya ini. Imha Febriana. Kita lihat. Nah ini langsung ya. Jadi kalau dia punya profil yang penuh atau dia isi. Dari akan kelihatan. Tapi ada juga beberapa orang kan yang dia tidak mengisi profilnya. Jurusan sastra Inggris. Belajar SMK ini. Pernah belajar SMP Negeri 4. Tinggal di kota Makassar. Ejang. Dan lain sebagainya. Jadi itulah cara mengetahui berapa banyak jumlah teman yang kalian miliki di Facebook. Dan juga mengetahui profilnya secara langsung. Jadi biasanya profilnya itu akan kita lihat secara langsung. Kalau dia memang menuliskan. Tetapi tidak semua teman-teman kalian yang ada di Facebook itu menuliskan profilnya. Mungkin mereka anggap rahasia atau dan lain sebagainya. Banyak alasan ya. Oke saya kira cukup itu saja. Tutorial cara mengetahui jumlah teman dan mengetahui langsung profilnya. Semoga tutorial ini berguna. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau tidak suka. Dan buat teman-teman yang baru menonton video saya jangan lupa untuk subscribe. Beri saya komen. Nyalakan icon bellnya. Semoga supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Akhirnya peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.